untuk melindungi warganya. Ya tentu kalau saya menilai sangat subjektif ya Bang Wilson. Saya mengatakan ya bahwa mereka semua tampil baik ya tampil bagus dan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Ya tapi memang kalau kita bicara soal substansi memang harus lebih detail lagi lebih komprehensif lagi harus lebih apa namanya dalam lagi. Ya mungkin karena debat perdana jadi ya temanya walaupun tema terkait dengan SD SDM dan apa namanya kota global ya lebih juga ditekankan dengan tema-tema lagi kesehatan pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya tentu ke depan di debat kedua mungkin harus lebih fokus ya lebih apa namanya tertuju pada tema-tema debat yang di break down kepada konsepsi-konsepsi atau program-program yang memang secara komprehensif bisa dijelaskan dengan detail agar apa agar publik paham betul dengan tema atau substansi debat yang disampaikan oleh para kandidat. Ya saya meyakini bahwa debat tadi malam adalah debat ya permulaan ya pemanasan dan mereka sudah tampil sebaik mungkin untuk meyakinkan warga Jakarta dengan segala kemampuan yang dimiliki. Ya saya sih tetap dari awal sudah mengatakan para paspon itu punya kapasitas punya apa namanya kapabilitas untuk bisa katakanlah menyampaikan program-program secara baik. Tetapi memang tadi yang namanya juga debat pasti ada kekurangan-kekurangan disana-sini yang tentu harus juga ditambal apa namanya dalam detik kedua dan ketiga nanti. Baik saya ke Mas Siko. Mas Siko kemarin menurut Anda Mas Pram dan Rano unggul di bagian mana? Ya kalau ditanya ke jurubicara paslam itu jawabnya unggul di semua bagian gitu. Saya yakin nanti Mustafa Faruk juga akan menjawabannya yang sama ya. Tapi pada prinsipnya gini kalau kita mau bicara keseluruhan dan saya yakin ini juga akan disepakati oleh semua orang bahwa format debat di Indonesia untuk pemilihan umum apapun itu, pil sehadap, pilek maupun pilpres itu sebenarnya tidak menguntungkan bagi para kandidat. Kenapa? Karena tadi Kang Ujang dia sudah menyampaikan seharusnya kan lebih dalam, seharusnya lebih substantif. Tapi waktu itu tidak memungkinkan terkait itu. Dan rebattlenya, pertanyaan-pertanyaannya itu juga sangat global dan kemudian tidak ada dinamika yang menarik karena tidak ada perdebatan sesungguhnya. Jadi dibilang debat tapi sebenarnya tidak ada perdebatan. Dan kami kan juga berharap sebenarnya harusnya para panelis yang orang-orang hebat itu diberi kesempatan untuk bertanya dan justru mereka yang semacam tanda kutip menguji gitu terkait dengan jawaban-jawaban yang dilantarkan oleh para pas. Tapi pada prinsipnya kami merasa cukup puas dengan segala kekurangan format debat selama ini dan saya rasa mesenya atau pesan-pesannya sudah disampaikan terkait dengan generasi Z, terkait dengan penguatan SDM dan juga transformasi Jakarta menjadi kota global. Mas Pram dan Bang Dul sudah saling melengkapi, menyampaikan bahwa PMI menitik beratkan pada penguatan SDM dan juga berbasis pada gen Z. Tapi gen Z-nya pun yang berbeda dengan apa yang dibahas oleh pasron lain, kami bisa melihat genset dari segala strata, karena genset ini kan bukan hanya kaum segmen yang berinternet atau yang minum kopi di kafe atau di co-working space tapi juga ada genset-genset yang di strata ekonomi yang rendah dan juga mempunyai lingkungannya sendiri yang kemarin yang saya bisa garis bawahi terkait dengan penciptaan lapangan kerja di sektor PPSU misalnya pasukan orangnya gitu kan ada juga segmen itu dan kita juga akan menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang kurang berpendidikan, pendidikannya tidak setinggi rata-rata di Jakarta dan akan menurunkan kriteria penerimaan bagi perusahaan-perusahaan maupun Pempro Mas Faruk, saya yakin juga Anda menyatakan pasti Rituan Kamil Sesuono unggul kalau begitu Mas Faruk melihatnya kira-kira di bidang apa Rituan Kamil dan Sesuono unggul Mas Faruk dibandingkan dengan yang lain yang mungkin programnya sudah real gitu Ya baik tentu kalau kita berbicara mengenai program yang paling real ya di ujung Pak Rituan Kamil menyampaikan akan ada sebuah kartu ya bukan hanya super bukan hanya kartu biasa tapi ini menjadi suatu sebuah super kartu dimana semua program kita masukkan ke dalam sebuah satu kartu aja jadi tidak perlu nanti punya kartu ini kartu itu kartu itu tapi semuanya ada di situ karena artinya apa pemerintahan Pak Rituan Kamil dan Pak Sesuono terdepan ini akan mengedepankan pemerintahan yang berbasis data kalau kita punya data yang rapi kita punya data yang benar terkait dengan kepentingan kita di TKI Jakarta maka kita akan memahami siapa dimana apa kebutuhannya bantuan seperti apa yang perlu diberikan kepada masyarakat dan mengomentari sedikit mengenai debat yang memang menurut kami ya ini debat pertama sudah si Yogyanya para paslon mengenalkan diunya dulu kepada masyarakat Jakarta dan juga kita harus ingat bahwasannya dari 8 juta masyarakat TKI Jakarta yang berusia 15 tahun ke atas 6 jutanya itu berpendidikan SMA ke atas artinya apa tingkat literasi masyarakat Jakarta ini cukup tinggi maka sebaiknya bagi paslon ya keseluruhan paslon ini untuk kemudian menjadikan data-data memberikan keterangan yang konkret mengenai apa yang akan dilakukannya dan bagi kami Pak Yudwan Kamil dan Pak Suswono sudah memberikan dan mengelamorasikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika menjawab nanti baik saya ke Kang Ujang Kang Ujang ini kan namanya debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tapi kemarin memang kebanyakan yang disampaikan adalah mereka menyampaikan programnya masing-masing Kang Ujang jadi tidak ada perdebatan antara program mereka seperti itu nah sebaiknya seperti apa perdebatan itu dilakukan pada saat debat kedua dan juga ketiga nanti supaya tadi program kerja yang diusung ini bisa lebih detail dan juga lebih aplikatif nantinya ya format debatnya memang sudah ada dua arah ya sudah bertanya saling menyanggah tetapi memang kalau debatnya lebih akan lebih dinamis lebih hidup itu tentu harus mengkritisi masing-masing program itu misalkan Pak Riban Kamil program punggulannya apa ya dikritisi oleh dua person yang lain begitu juga Pak Rano Karno gitu ya Pak Pram dikritisi juga oleh kandidat yang lainnya dan Pak Darmakun juga sama oleh karena itu ya ke depan mesti agar lebih dinamis lagi lebih hidup lagi agar lebih dialektikanya jalan gitu maka tadi bagaimana program kandidat lain itu bisa dinilai gitu bisa dinilai apa kelebihannya apa kekurangannya apa kekunggulannya apa minusnya ya bukan hanya sekedar mengkonfirmasi oh iya itu juga sama ada sepakat programnya semua bagus ya tentu kalau kita bicara program pasti akan bagus tapi bagaimana misalkan ada masukan-masukan juga ada tadi hal-hal yang dinilai dari kandidat lain dalam konteks depan misalkan oh kekurangannya program pasangan 01-01-02-03-02 ini ini harus juga dikembangkan sebagai bagian daripada untuk melihat bahwa program-program itu apakah memang realistis apakah betul-betul rasional gitu ya atau betul-betul hanya sekedar janji-janji jadi ke depan kalau ingin dialektikanya jalan diskususnya oke gitu maka tadi harus saling ada kritik-kritik sanggahan-sanggahan yang penting bukan menyerang yang penting bukan menyerang tapi mengkritik menyanggah sesuai dengan argumentasi dan data-data yang objektif begitu baik kalau begitu Mas Siko dan juga Mas Faruk saya ambil satu sampel mungkin yang masalah yang cukup banyak juga diperbincangkan di media sosial adalah mengenai masalah Genzi ini untuk debat kemarin dimana Mas Pram menyatakan ini akan membuat work from anywhere kepada Genzi sementara Mas Rituan Kamil menyatakan akan copy gratis di co-working space yang disediakan Mas Siko boleh dikritisi untuk program Rituan Kamil mengenai Genzi ini apakah bisa diaplikasikan nanti menurut Mas Siko ya cukup menarik jadi kan sebenarnya kalau kita mau jujur semua program yang ditawarkan oleh Paslon ini kan sebenarnya niatnya baik gitu ya tapi kan kalau kita bicara soal realistis ya kita harus juga berhitung kalau kita bicara soal work from anywhere tapi kemudian menyediakan tempat sebenarnya itu agak kontradiktif ya gitu jadi artinya kan work from anywhere dia bisa di rumah dia bisa di taman dia bisa menggunakan tempat-tempat yang sudah ada justru untuk mengurangi beban anggaran gitu loh tadi kan Mas Pra menyampaikan kenapa work from anywhere itu bagus mungkin kurang bisa dielaborasi karena waktunya terbatas bagi pusat-usahaan memang kan overhead cost itu kadang-kadang membebani sehingga sering mereka akhirnya terpaksa melayup atau memberhentikan karyawan karena listriknya mahal karena pemeliharaan gedungnya mahal kalau kita bekerja 5 hari kerja seminggu ya kan sekian jam perharinya tapi kalau kantor itu misalnya tidak beroperasi secara fisik selama 2 atau 3 hari dalam seminggu artinya cuma 2 hari dia aktif dan kemudian karyawannya dibebaskan bekerja dari mana saja nah ini kan artinya menurunkan itu menurunkan cost listrik dan ini semuanya bersinggungan sehingga mereka juga kemungkinan tidak perlu di lay off tidak perlu di berhentikan sehingga mereka bisa tetap produktif bahkan lebih produktif tanpa harus membebani perusahaan dalam cost cost itu jadi kalau sudah dibikin work from everywhere tapi kemudian dibikinkan kantor lagi kan itu gitu ya dibikinkan co-working special dibikinkan kantor lagi untuk menampung yang work from everywhere itu ya saya rasa cukup kontradiktif ya tapi ya kemudian kembali lagi kalau memang anggarannya ada kalau memang anggaran DKI ini tidak terbatas gitu misalnya ya kita sih senang-senang aja warga juga senang-senang aja dikasih gratis ini gratis itu atau diberikan uang misalnya RU misalnya Rp2 juta gak ada masalah bahkan kita pinginnya ngasih Rp1 miliar kemalam tapi itu tadi kita bicara realistis tadi kan paruk juga sudah menampaikan warga Jakarta ini kritis tingkat pendidikannya tinggi semoga aja juga kita mulai bagaimana caranya menyerap aspirasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berpendidikan baik mas Faruk realistis gak programnya dari mas Pram untuk Gen Z ini khususnya untuk Gen Z ya kami menilai yang pertama ya terutama terkait dengan work from anywhere atau work from home mungkin itu bisa dilakukan di level apa kantor-kantor pemerintah daerah kantor-kantor pemerintah provinsi ya terutama yang itu terafiliasi langsung dengan pemerintah provinsi atau paling mentok sampai dengan BUMD tapi kemudian bagaimana dengan sektor-sektor swasta apa insentif atau disinsentif yang akan diberikan kepada sektor swasta jika melakukan atau tidak melakukan WFH atau WFH kepada kepada pekerjanya begitu dan kemudian pada realisasinya juga tidak semua tidak di semua sektor ini bisa dilakukan untuk WFH atau WFA sehingga memang kita perlu adanya tempat-tempat lagi hub-hub lagi sebagaimana yang Pak Ridwan Kamil sampaikan work, play, live di satu tempat itu kenapa harus ada konsep seperti itu karena ini mengurangi mobilisasi adanya mobilisasi menambahkan kemacetan adanya mobilisasi menambah biaya ongkos untuk apa namanya melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain pergerakan Jakarta itu 30% pendapatannya digunakan untuk berpindah tempat artinya mobilisasi ini menjadi suatu kos yang cukup mahal nah untuk itu berapa konsep tinggal di situ bermain di situ dan juga bekerja di tempat yang sama paling tidak di dalam radius yang dekat ini dapat diwujudkan dengan Pemda Jakarta punya pasar jaya Pemda Jakarta punya gedung-gedung yang bisa dimanfaatkan untuk membangun akunian ke atas seperti itu kita akan nantikan seperti apa debat kedua dan juga ketiga kita harapkan juga para calon dan wakil Gubernur Jakarta nanti dalam debat kedua dan ketiga ini bisa saling mengkritisi supaya program yang dibentuk dan disosialisasikan nanti siapapun yang akan menang ini bisa lebih bagus dan juga aplikatif dan juga tentunya akan mensejahterakan masyarakat Jakarta terima kasih kata sewaktunya Direktur Eksekutif Political Review Janko Marudin Jubir Tim Pemenangan Pramono Rano Ciko Hakim serta Jubir Tim Pemenangan Rituan Suswono yaitu Mas Mustafa Faruk telah bergabung bersama kami sehat selalu selamat sore selamat sore selamat sore selamat menikmati